selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian bagaimana cara memindah tangankan owner discord ke orang lain nah semisalnya kalian itu owner atau pemilik server discord dan kalian ingin memindahkan owner kalian atau status owner atau status kepemilikan server discord ke orang lain entah itu karena kalian sibuk atau kalian ingin pensi discord atau hal lainnya nah langsung aja juga cara yang pertama cara yang pertama kalian buka discord yang ada di laptop atau komputer kalian Nah seperti ini tampilannya discordnya ko tutorial Nah untuk memindah tangankan server discord kalian klik di bagian pojok kiri atas di sebelah nama server discord kalian sebagai contoh kita disini server discordnya ko tutorial namanya puluh-puluh dan kalian langsung aja klik tanda panah yang kebawah ini setelah itu kalian pilih server setting yang ini nah jika sudah kalian Scroll ke bawah guys kalian Scroll kebawah nah disini kalian bisa lihat ada tulisan delete server ini adalah tanda bahwa kita adalah owner dari server discord tersebut guys nah sekarang cara ganti kepemilikan discordnya atau memindahkan owner nya gimana kalian klik di bagian member setelah itu kalian cari nama nama orang yang ingin kalian berikan status owner nya nah disini kontrol bakalan cari namanya awlx ya nah ini nah semisalnya kalian udah nemuin nama orangnya kalian harus pastiin dulu bahwa ini orang yang ingin kalian pindah tangankan owner nya nah jika sudah bener nih udah ada rollnya roll puluh-puluh atau udah kalian tandain profil discordnya kalian pilih di bagian titik tiga guys nah di bagian titik titik tiga kalian klik setelah itu di bagian sini ada tulisannya transfer ownership yang artinya kalian mentransfer status owner nya ke orang ini guys atau Alexia kalian langsung aja klik transfer ownership dan nanti akan muncul tulisannya seperti ini transfer ownership kalian langsung aja centang yang bagian ini dan udah deh kalian klik transfer ownership dan pada disini kalian sudah bukan owner lagi caranya ngecek kalau kita bukan owner lagi gimana kalian klik di bagian sini di bagian tanda panah kebawah setelah itu kalian lakukan seperti tadi server setting dan kalian Scroll kebawah nah nggak ada tulisannya delete channel kan atau delete server kan karena delete server itu cuma bisa dilakukan oleh owner atau pemilik server discord guys nah disini karena kontrol bukan owner atau pemiliknya lagi jadi enggak muncul di bagian paling bawah sini guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you next video bye bye